Pasien 65 di Kabupaten Tenggalak yang merupakan laki-laki, 18 tahun yang tinggal di resa Gemblep, kecamatan Pogalat, digetaui ternyata positif corona saat bersangkutan hendak menjalani operasi di rumah sakit Tunggagung, akibat kecelakaan yang dialaminya. Mengacu riwayat dari pasien 66 menurut data di KTP yang bersangkutan berelamat di Kelurahan Sumber Kedok, namun pada sore hari pulang ke Gemblep. Dalam kesehariannya, pasien 66 membantu ayahnya di bengkel mobil bersama dengan kakaknya. Juru bicara gugus tugas percepatan menangan COVID-19 Kabupaten Tenggalak, Dr. Murti Rukyandari menyampaikan, pada 18 Juli lalu pasien 66 dibawa oleh ayahnya ke RSUD Tenggalak karena kecelakaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit Tunggagung. Sebelum dilakukan operasi, pasien 66 dilakukan tes swab dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien nomor 66 yang menurut data KTP beralamat di Kelurahan Sumber Kedok, namun setiap sore hari pulang ke desa Gemblep, sehari-hari membantu ayahnya di bengkel mobil bersama dengan kakaknya. Kegiatan pada malam hari, pasien nomor 66 bersama teman-temannya ngopi bareng di warung di daerah Kelurahan Ngantru. Pada tanggal 18 Juli 2020, pasien nomor 66 dibawa oleh ayahnya ke RSUD Tenggalak karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit Tunggagung. Sebelum dilakukan operasi di rumah sakit Tunggagung, Pasien nomor 66 dilakukan pemeriksaan swab dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Penanganan selanjutnya, pasien nomor 66 melaksanakan isolasi dan perawatan di RSUD Kabupaten Tulam Agung. Di hasil tracing terhadap pasien nomor 66 ini ditemukan 3 orang kontak erat yang semuanya tinggal di Kelurahan Sumbergedong. Selanjutnya, kontak erat melaksanakan karantina mandiri di rumah. Pasien nomor 66 ini diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Sementara itu, untuk kemungkinan indikasi pemeran virus terhadap pasien nomor 66, hingga saat ini masih dalam penelusuran petugas. Terima kasih telah menonton!